Kali ini kita akan bicara pengajuan KIB kuliah 2024 di Universitas Negeri Yogyakarta dan di Universitas Gejah Mada Dua PTN yang ada di Jogja ini, model pendafturan KIB kuliahnya Gambarannya ketika kalian sudah diterima, entah itu di SNP, BSNPT maupun Mandiri Kalian harus menyelesaikan pembayaran dulu UKT, dapat status sebagai maswa baru dulu Setelah dapat NIM bisa akses website masing-masing mahasiswa di kampusnya Baru nanti ada informasi pendaftaran KIB kuliah Nah yang pertama kita bacakan surat dari Direkturat Kemahuswaan Universitas Gejah Mada Yang ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahuswaan Fakultas atau Sekolah Fokasi di lingkungan Universitas Gejah Mada Disampaikan dalam isi suratnya bahwa kota KIB kuliah di UGM tahun 2024 lumayan besar Yakni 1.906 mahasiswa Ini membuka kesempatan yang cukup luas bagi teman-teman Entah itu dari SNP, BSNPT, jalur mandiri penelusuran bibit unggul Baik itu BPUTM maupun penelusuran bibit unggul lainnya Dan juga jalur mandiri yang UM-UGM-CBT itu Teman-teman yang biasanya masuk kategori UKT atau subsidi 100% Atau mungkin subsidi 75% tentu punya kesempatan untuk juga apply Mendaftar di Biasiswa KIB kuliah Ini sepanjang memenuhi persyaratan ya Bikin akun di websitenya KIB kuliah Melengkapi persyaratan di websitenya KIB kuliah Kemudian juga mengikuti seleksi yang akan diselenggarakan di UGM Nah disini disampaikan bahwa sosialisasi dan helpdesk disediakan pada saat pengambilan jaket alma mater Pada minggu keempat bulan Juli Akhir bulan Juli ini Kemudian informasi terkait pendaftaran seleksi dan pengumuman Akan disampaikan melalui media sosial Instagram Ditmawa UGM dan Simaster UGM Teman-teman mahasiswa baru UGM tentu Kalau sudah punya NIM bisa login di Simaster UGM Untuk pengajuan KIB kuliah Karena pengajuan KIB kuliahnya Dipusatkan di website Simaster UGM Lalu bicara timeline-nya ya Jadi jadwal pelaksanaan seleksi KIB kuliah di UGM tahun 2024 Ini sosialisasi dari Juni sampai Agustus Pendaftaran di Simaster UGM 5-16 Agustus 2024 Lalu verifikasi berkas 5-23 Agustus Verifikasi berkas tadi oleh fakultas ya Kemudian dilanjutkan oleh Direkturat Kemajuan 5-30 Agustus Seleksi pelamar KIB kuliah 5 Agustus sampai 30 September Dan penetapan perlima KIB kuliah nanti akan bertahap dari 2-30 September Ketika penetapannya di bulan September Sementara kuliah bisa jadi mulai di awal September Maka ya teman-teman harus mempersiapkan bekal yang cukup Karena tidak bisa mengharapkan uang bantuan biaya hidup akan cair lebih cepat di awal perkulian kalian Kemudian pendoman verifikasi berkas akan diinformasikan menyusul kemudian Ya berkas-berkas disiapkan aja teman-teman yang sudah mendaftar di websitenya KIB kuliah Sudah keterima di SNPP, SNPT kemarin juga gitu ya Dipersiapkan aja nanti teman-teman juga diminta mengisi di websitenya Simaster UGM Melengkapi berkas-berkas isian-isian yang perlu dilengkapi Kemudian melihat alokasi yang cukup besar Tentu teman-teman yang punya kartu-kartu khusus ya Insya Allah punya peluang keterima relatif besar gitu Karena kota KIB kuliah UGM ini 1906 Dan akan meng-cover sampai jalur mandiri Selamat bagi yang keterima di jalur mandiri UGM Karena peluang kalian sama untuk bisa dapat KIB kuliah Lalu kita lihat bagaimana pengajuan KIB kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta UNI itu mungkin jalur mandirinya masih ada yang berjalan ya Pendaftarannya silahkan mendaftar Karena disitu juga ada kesempatan teman-teman Untuk kemudian bertarung memperbutkan kota KIB kuliah Ketika nanti sudah keterima Ya tentu dengan konsekuensinya Kalau sudah keterima dari jalur mandiri Mba RUKT dulu tadi kita sampaikan di awal Itu mekanismenya mau tidak mau harus dilalui Disini disampaikan di flyernya di poster forum KIB kuliah UNI Bahwa kriterianya samalah Di mana-mana pemegang KIB, BKH, KKS, DTKS Atau penghasilan ketergabungan kedua orang tua Kurang lebih sama dengan Rp. 700.000 ya Rp. 750.000 harusnya ya Nah disini batas pengajuan 5 Agustus teman-teman Jadi teman-teman yang masih mendaftar di jalur mandiri Nanti masih ditunggu Kalau memang pelamar KIB kuliah Dan kemudian keterima di UNI dari jalur mandiri Juga bisa mengajukan Kemudian langkah pengajuannya Mendaftar di websitenya KIB kuliah Sementara masih tutup ya Nanti disusulkan ketika sudah buka Kemudian membuat surat permohonan kepada rektor Lalu mengirimkan surat permohonan dengan lampiran kartu beserta KIB kuliah Pada laman siagen.uny.ac.id Garis miring persuratan Kemudian bagi mahasiswa yang akan mengajukan Dapat menghubungi kontak person Dengan format jalur masuk Nama kemudian prodi Jadi teman-teman yang minta bimbingan Bisa dibantu oleh kakak-kakak mahasiswa Penerima KIB kuliah UNI Ini per fakultas ada kontak personnya Yang bisa membimbing kalian Untuk proses pengajuan Dan ini berkaitan dengan surat permohonan Disini ditegaskan surat permohonan Diperoleh setelah konfirmasi Jadi teman-teman hubungi kontak personnya dulu Nanti akan dibantu Untuk format surat permohonannya Kota KIB kuliah UNI disini tidak disebutkan Tapi katanya Kotanya terbatas Ya biasanya di kisaran 1200an lah ya Semoga bisa lebih 1200-1400 Semoga bisa lebih banyak tahun ini Dan bisa membantu Banyak teman-teman kategori tidak mampu Dari berbagai jalur Untuk dapat berkuliah Di Universitas Negeri Yogyakarta Itu dua informasi KIB kuliah Susulan ya Atau apalah namanya Teman-teman yang sudah jadi mahasiswa baru Di dua kampus itu Siapkan berkas persyaratannya Untuk mengikuti seleksi KIB kuliah KIB kuliah KIB kuliah